Salah satu cara untuk bisa mengembangkan akun Instagram kita, mengembangkan followers kita, mengapungkan jawaban kita, adalah dengan memahami yang namanya inside Instagram. Tapi, fitur ini sebetulnya hanya ada pada akun profesional Instagram. Dan sebenarnya itu kita akan bicarakan dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat kita bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial. Dan so, dengan topik kita hari ini, sebetulnya apa sih sebetulnya disebut dengan akun profesional Instagram, dan sebenarnya bagaimana cara buatnya. Saya yakin ini sesuatu yang sepilih buat Anda, mungkin Anda juga sudah punya. Tapi mungkin sedikit kita akan bicarakan tentang aspek ini. Bicara tentang yang namanya akun profesional Instagram, itu adalah sebuah fitur yang boleh dibilang fitur gratis, jadi tidak berbayar. Dan bedanya apa? Sebetulnya ada dua hal yang harus kita sadariin terkait dengan akun Instagram, atau tipe akun Instagram. Ada akun personal, ada akun profesional. Di mana akun profesional Instagram itu terbagi jadi dua. Ada yang namanya akun kreator, ada yang namanya akun bisnis. Nah, antara akun kreator dengan akun bisnis, itu apa bedanya lagi? Akun kreator biasanya lebih pada aspek atau subjek tertentu, yang sifatnya lebih pada perorangan biasanya. Entah itu Anda sebagai content creator, entah itu Anda sebagai selebgram, entah itu Anda sebagai consultant, mungkin Anda sebagai, yang sifatnya lebih ke profesional, agent insurance, gitu ya. Mungkin Anda yang lebih ke artis, atau Anda mungkin makeup artist, gitu ya. Atau anything. Intinya lebih kepada yang nempel pada brand personal. Sedangkan yang bisnis, di mana fitur bisnis biasanya lebih pada arahnya lebih ke brand apa, entitas tertentu, yang sifatnya memang lebih kepada brand tertentu, gitu ya. Tapi pada dasarnya, itu adalah akun profesional. Nah, di mana sekali lagi dia terbagi jadi dua tadi ya. Mana yang paling bagus, tentunya balik kepada Anda sendiri, kalau misalnya Anda bangun personal brand, tentu akun kreator. Tapi kalau misalnya Anda pengen bangunnya adalah bisnis, gitu ya, akun brand, ya pakainya adalah akun bisnis. Jadi, apa sih sebetulnya keuntungan dan perbedaan dari setiap fungsi, menurut saya sebetulnya nggak ada perbedaan signifikan, gitu ya. Karena di aspek kedua-duanya, hampir semua fitur itu terbuka semuanya, kecuali ada beberapa kayak misalnya Instagram DM Automation, yang hanya ada di akun bisnis, akun kreator nggak ada, tapi di akun kreator, biasanya musik, gitu ya, limitasi dari musik yang bisa Anda pakai untuk membuat konten-konten seperti Reels, maupun Instagram Stories, itu jauh lebih banyak ketimbang akun bisnis. Jadi, itu terkait dengan license, tepatnya. Tapi pada dasarnya, yang keduanya sama, sebetulnya. Mungkin saya akan share juga kepada Anda sedikit gambaran tentang apa sih perbedaan akun itu, ya. Jadi, ini contoh akun saya pribadi, yang mana akun ini, akun bisnis, tepatnya. Di mana akun bisnis ini, Anda akan punya fitur-fitur seperti app tools, yaitu tools buat iklan, ya. Jadi, iklan Anda mau di postingan yang mana, kemudian Anda bisa iklanin ke Instagram, kemudian Anda ada juga fitur namanya insights, di mana insights ini Anda bisa melihat berapa sih jangkaun dari postingan Anda, gitu ya, berapa orang yang berinteraksi, berapa total pertumbuhan followers, dan lain-lain. Itu adalah di akun insights. Kemudian juga ada call to action tambahan yang bisa Anda masukkan di dalam profil Anda, di mana, kalau kita lihat di edit profile, Anda bisa perhatikan di sini ada public business information, di mana Anda bisa masukin kayak page-nya, gitu ya, kategorinya, kemudian Anda bisa masukkan call to action tambahan seperti kayak email, WhatsApp, gitu ya, dan lain-lain. Jadi, ada tambahan feature-feature seperti itu, termasuk action buttons yang, kalau misalnya Anda lebih pada kayak bisnis yang sifatnya lebih kayak jual makanan, dan Anda punya aplikasi seperti kayak Grab atau GoFood, gitu ya, Anda bisa juga pakai. Jadi, ada dua yang kita bisa pakai di Indonesia, ada GoFood dan Grab, Food, yang bisa kita pakai. Kemudian, kalau Anda mungkin lebih pada kayak profesional atau aranya bisnis, tapi yang sifatnya jualan yang jasa, dengan sistem booking, Anda juga bisa pakai call to action book now dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang, ya, boleh dibilang, ya, mungkin agak Anda agak asing, ya. Saya pribadi sih, dari semua aspek scheduling ini, saya pribadi pakainya itu yang equity scheduling. Kemudian, yang saya rekomendasikan juga, ada apa yang saya bisa pakai, ya. Sorry, satunya yang saya biasa pakai adalah yang gampang dipakai, ya. Kalau saya lupa, kalau saya ingat ya, schedule ini yang bisa Anda pakai, sih. Jadi, saya dulu pernah pakai, tapi akhirnya saya pakainya lebih ke equity scheduling, teman-teman, karena itu jauh lebih mudah, selain juga ada account free yang bisa Anda pakai juga. Jadi, nggak harus berbayar, tapi Anda bisa pakai feature-feature-nya. Ya, walaupun branding-nya sih ada. Tapi itu contoh yang call to action book now. Kemudian, ada juga reserve, di mana reserve ini lebih ke beberapa kalau misalnya Anda pengen pakai reservasi. Tapi memang di Indonesia, saya lihat nggak terlalu banyak aplikasi yang bisa Anda integrasiin untuk pasar di Indonesia, which is jarang kepakai juga, gitu ya. Jadi, kebanyakan untuk market di US dan UK, teman-teman. Nah, terlepas dari itu, gimana cara Anda pakai? Oke, mungkin saya akan kasih lihat Anda dulu contoh akun dummy. Ini akun dummy. Yang Anda bisa perhatikan, kalau misalnya akun personal, di mana akun personal itu biasanya cuma ada satu menu, yaitu edit profile aja. Saat Anda klik edit profile, ya pilihannya cuma ada nama, username, pronoun, itu sebutan-sebutan Anda, gitu ya. Kemudian juga ada website, bio. Nah, di sini ada menu, switch to professional account. Jadi, cara kita untuk bisa ngubah dari akun personal jadi akun profesional adalah, ya klik Instagram edit profile Anda, kemudian tinggal switch to professional account. Saat switch to professional account, Anda bisa tinggal baca aja ya, bahwa di sini Anda bisa dapetin insight, seperti yang tadi saya sudah kasih lihat Anda juga. Kita bisa reach more people dengan promotion di Instagram, kemudian juga kita bisa dapetin call to action kontak, seperti yang saya juga sudah share pada Anda. Dari sini Anda bisa pilih kategori apa yang mau Anda buat. Jadi, ya tentu sekali lagi disesuaikan dengan Anda sendiri, gitu ya. Misalnya di sini ada education, Anda mau display apa enggak, munculin di bawah nama apa enggak, itu boleh atau bebas. Saat Anda klik done, maka nanti Anda akan diminta untuk panikkan dengan Facebook fanpage Anda. Jadi, sebetulnya dia akan minta kepada Anda, si Instagram akan minta kita, untuk memilih akunnya mau jadi apa, akun bisnis atau akun kreator. Sekali lagi, hanya lebih pada karakteristik dari si akun itu sendiri. Jadi, tidak ada salah benar, menurut saya. Dua-duanya sama-sama bisa pakai. Bisa di sini saya pakai bisnis, Anda bisa masukkan bisnisnya dengan nama email, kemudian ada nomor HP, Anda bisa silakan dipakai. Kemudian juga business address dan lain-lain. Kemudian Anda bisa klik next lagi. Kemudian nanti Anda tinggal connect-in fanpage yang Anda mau integrasiin. Kalau sudah, berarti Anda tinggal klik create dan sudah selesai. Sesimpel itu. Sebetulnya untuk bisa membuat akun Instagram Anda yang personal menjadi akun Instagram profesional. Jadi, sekali lagi, benefit-nya apa? Anda bisa melihat kayak insights, dimana kalau kita bicara tentang detail insight-nya seperti apa, Anda bisa cek video-video kita yang lain, karena sini itu cukup banyak dan detail ya, membahas tentang seperti apa sih, cara membaca insight yang benar. Anda juga bisa mengunjungi website kita, di social media Marita Radhi, Anda bisa cek tentang artikel-artikel, kita terkait dengan gimana cara baca metrik, gimana cara baca Instagram insight yang baik, metrik-metrik atau indikator apa saja yang penting buat Anda pakai, dan banyak aspek lainnya. Anyway, kurang lebih itu isi dari video kali ini. Semoga Anda sedikit banyak bisa mendapatkan informasi yang Anda harapkan tentunya. Dan pastikan juga Anda subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita, termasuk kalau Anda punya ideas atau saran buat kita, feel free buat tulis komen di bawah. Sebisa mungkin kita akan jawab setiap komentar yang Anda berikan. Dan kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.